Gara-gara diberi asi, alasan Betran Peto sangat dekat dengan Sarwenda diungkap ayah kandun. Rumah tangga Ruben, Onsu dan Sarwenda telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Baru-baru ini, Ferdie Peto, ayah kandung Betran Peto, berbicara terbuka tentang kedekatan anaknya dengan keluarga Ruben Onsu. Ferdie menyatakan kebahagiannya atas hubungan yang erat antara anaknya dan Sarwenda. Dia juga bersyukur karena Sarwenda memberi asi pada Betran, sesuatu yang tidak dia dapatkan saat kecil. Sekarang, Betran bisa menikmati kemewahan yang diberikan oleh Sarwenda dan Ruben Onsu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang pekerjaan sehari-hari Ferdie Peto. Seperti diketahui, Betran Peto adalah anak kandungnya dengan Carolina. Namun mereka memilih untuk menyerahkan asuhan. Betran kepada Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut berbagai sumber, Ferdie bekerja sebagai tenaga administrasi di SD Kusu. Meskipun anaknya sering menjadi sorotan, Ferdie memiliki akun Instagram dengan 25,2 ribu pengikut dan aktif mengunggah video di YouTube Bank. Ferdie juga memiliki saluran YouTube pribadi di mana dia sering mengunggah video. Di saluran tersebut, dia juga memberikan klarifikasi mengenai alasan mengapa Betran begitu dekat dengan Sarwenda. Meskipun jarak memisahkan mereka, Ferdie terus memberikan dukungan kepada anaknya dengan melakukan panggilan video rutin. Dan memberikan reaksi positif terhadap setiap karya yang dihasilkan oleh Betran. Ibu kandung Betran Peto yang bernama Maria Octaviana atau akrab di Sapa Vivi telah berpisah dengan Ferdi Peto sejak lama. Vivi dikenal memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Betran Peto. Bahkan, dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya sebagai orang tua. Pernyataan ini pernah diungkapkan oleh Vivi ketika dia menjadi bintang tamu di podcast Ruben Onsu beberapa tahun yang lalu. Dalam kesempatan itu, Vivi membagikan perasaannya tentang sang putra dalam hal komunikasi yang kurang baik. Mungkin itu sebabnya saya merasa tidak mendapat perhatian, ujar Vivi. Seperti yang dilaporkan dalam kanal YouTube The Onsu Family pada selasa 7 Mei 2024.